Halo pemirsa, kali ini saya ada servisan STB merk Evinik H1 ini yang menggunakan adaptor di luar atau power supplynya terpisah disini tertulis DC 5V 1,5A dengan kerusakan mati total dan untuk mendeteksinya tentu saja lebih mudah karena ini menggunakan adaptor terpisah oke kita coba dulu ini posisi saklar sudah on kita coba dulu dan memang mati total, tidak ada reaksi sama sekali untuk mengecek pertama kali tentu saja kita lepas dan kita cek adaptornya dulu kita perhatikan disini keluar 5V memang namun setelah saya teliti kita lihat jarumnya dia bergerak turun naik meskipun sedikit atau berdenyut tegangan 5Vnya jangan terkecoh ya, harus teliti itu pertanda bahwa tegangan 5Vnya tidak stabil karena jarumnya goyang meskipun sedikit-sedikit dan saya kira ini penyebabnya ya dan sebagai pembanding saya mempunyai adaptor yang normal ini sama saja 5V kita coba menggunakan adaptor ini apakah STB mau hidup oke STB langsung hidup ada tulisan boot jadi sudah pasti ya yang rusak adalah adaptornya meskipun disitu keluar 5V namun berdenyut tegangannya oke kita bongkar adaptornya ini tidak ada bautnya kita coba ini stikernya kita lepas dulu mungkin di bawah stiker ini dan ternyata tidak ada berarti kita buka menggunakan pisau ini oke sudah kena ini oke rusak sedikit tidak masalah nanti tinggal dilem lagi karena ini memang patent sudah dilem dan rupanya elko ini agak kembung sedikit ya saya akan coba mengganti elko ini disini tertulis 400V 6,8uF nah ini saya punya yang sama 6,8uF 400V awas jangan sampai terbalik memasangnya seperti ini dulu oke tegangan sudah stabil jarum sudah sama sekali tidak bergerak ya perhatikan ini tegangan sudah stabil langsung kita coba setelah pergantian elko tegangan tinggi tadi itu elko primer ya untuk tegangan 300V oke langsung boot dan yang rusak memang cuma elko nya berarti nanti kita rapihkan dan semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati